3 bucah siswa sekolah dasar di Kabupaten Tergalek menjadi korban tenggelam kolam renang Tirta Jualita. Ironisnya, petugas kolam renang justru mengetahui setelah ketiga korban mengapung. Ketiganya diduga tidak bisa berenang dan ditemukan tenggelam di area kolam renang dengan kedalaman 150 cm. Menurut keterangan Kapolres Tergalek AKBP Alit Alarino, sesuai keterangan sementara yang diterima petugas ketiga korban tenggelam di kolam renang Tirta Jualita ini datang ke lokasi tidak dengan orang tuanya. Mereka bertiga datang ke lokasi kemudian berenang di sana. Selain itu, pihak petugas kolam renang juga mengetahui kejadian ini setelah ketiga korban mengapung. Untuk proses penanganan perkara ini, petugas sudah memasang garis polisi dan menutup kolam renang. Selain itu, petugas juga akan memeriksa instansi yang mengetahui, yang menolong dan orang-orang yang mengetahui kejadian tenggelamnya tiga bucah di kolam renang Tirta Jualita ini. Informasi yang bersangkutan, tiga orang korban ini datang ke kolam renang sendiri. Dari pengelola sendiri apakah tidak mengetahui ketika agensikan tersebut? Informasi dari pengelola untuk sementara ya, untuk lebih lanjutnya nanti akan kita informasikan. Langkah yang kita ambil saat ini, yang pertama pasti membawa korban dulu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis, apakah kondisinya bisa kita selamatkan atau terjadi hal-hal yang lain. Terus yang kedua, untuk sementara kita tutup dulu kolam renang ini dalam rangka penyidikan. Kemudian yang ketiga, kita akan memeriksa, baik saksi yang mengetahui, yang menolong, kemudian ke para pengelola yang ada di kolam renang ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tenggalek sunyuh untuk mengatakan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pihak pengelola sudah ditugaskan tiga orang dan ketiganya juga masuk. Namun saat kejadian tenggelamnya tiga anak-anak di kolam renang Tirta Jualita, para petugas tidak mengetahui secara pasti kejadian tenggelamnya. Seperti biasa, kalau untuk hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu kita tutupkan tiga seorang penjelamnya. Hari ini juga semuanya masuk. Tanya saja pas, berjalan dulu. Ini memang kadangkali ya, kita belum tahu persis kenapa, mereka tidak mengerti. Karena nampaknya, kan masih sedang berjalan. Itu masih ada beberapa kegiatan yang kita akan selain mengawas. Dan ketika tadi mereka datang, kita sudah diperintah. Seperti berita kan sebelumnya, tenggelamnya tiga bocah yang kurang renang kurta Jualita ini diperlukan terjadi pada 4 Juni 2023 sekitar pukul 8.30 WIB. Sesuai informasi, awalnya diterima pihak kepolisian dari ketiga korban awalnya yang tenggelam satu anak. Kemudian dua rekannya berusaha untuk menolong. Karena mereka sama-sama tidak bisa berenang, akhirnya mereka bertiga tenggelam semua. Ketiga korban adalah MF berusia 9 tahun, MZ berusia 10 tahun dan B berusia 9 tahun. Ketiganya sama-sama warga Kelurahan Kelutan, Kecamatan Terenggalek, Kabupaten Terenggalek. Terima kasih telah menonton!